Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang desain primer. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Aldi Arwitya Waliyo, yang kedua ada Cintiqa Ratupan Sundan, yang ketiga ada Heiza Nariska, dan yang keempat ada Nur Afifah Viras, yang terakhir ada Vandistia Rovina Hotnida. Prima kali ini kami menggunakan dari virus rubella. Apa itu virus rubella? Virus rubella adalah virus RNA dari keluarga toga virus dengan ukuran 60 nanometer. Struktur ikosahedra memiliki angka virus positif terhadap ether patogen causatif rubella. Virus ini yang ditandai dengan demam lingan dan bintik serta bercak merah pada seluruh badan mirip dengan campak. Setelah menentukan primer yang digunakan, selanjutnya desain primer. Menurut Handoyo Darudi Retna 2001, desain primer dilakukan untuk memperoleh primer yang dapat digunakan dalam amplifikasi DNA dengan metode polimerasi chain reaction atau PCR. Keberhasilan amplifikasi DNA tergantung dari ketepatan primer yang digunakan. Primer yang digunakan dalam proses PCR harus dapat membatasi daerah yang akan diamplifikasi. Primer berfungsi sebagai pembatas fragment DNA target yang akan diamplifikasi. Primer adalah oligonikulotida sintesis pendek yang digunakan dalam banyak teknik molekuler. Mulai dari PCR, RTG-VCR atau reverse transcription quantitative PCR hingga subkensi DNA. Primer adalah penentu spesifitas hasil PCR. Semakin baik primer, maka hasil PCR semakin baik. Sebaliknya, semakin buruk primer, maka hasil PCR semakin buruk. Pembahasan kedua, yaitu syarat-syarat primer. Nah, syarat-syarat primer itu apa aja sih? Yang pertama, panjang primer. Panjang primer yang optimal, yaitu 18-24 besper atau 18-22 besper. Jika terlalu pendek, maka primernya akan nempel di mana-mana. Sedangkan jika terlalu panjang, bentuknya akan seperti hairpin, yaitu melengkung lebar ikatan dengan subkensi sendiri. Yang kedua, panjang amplikon. Panjang amplikon yang optimal terdiri dari 300-1000 besper. Hindari lebih dari 3000 besper. Enzim optimal saat mengelongasi pada 1000 besper. Jika di atas 3000 besper, maka tidak optimal. Yang ketiga, temperatur melting. Temperatur melting yang optimal 52-60 derajat Celcius. Temperatur melting adalah kondisi di mana ikatan DNA terbuka 50%. Yang mudah terbuka, yaitu A dan T, karena ikatan hidrogen hanya 2. Hindari mismatch, yaitu perbedaan temperatur melting forward dan temperatur melting reverse. Maksimal 5 derajat Celcius. Jika lebih dari 5, akan terjadi pore amplification. Yang keempat, primer harus spesifik. Primer ini dilakukan dengan uji spesifitas primer dengan menggunakan blasted PCR primers against NCBI. Cara-cara primer berikutnya. Yaitu, hindari cross-homology. Yaitu, gen sama pada 2 spesies berbeda. Harus hanya amplifikasi 1 spesies. Contohnya, primer SARS-CoV-2. Hindari terjadinya pengulangan niklotida. Pengulangan niklotida maksimal 4. Jika lebih dari 4, akan terjadi priming. Sehingga itu, antar primer menempel. Berarti, forward nempel dan reverse nempel. Hindari amplifikasi non-spesifik. Selanjutnya, hindari terjadinya pengulangan bahasa. Pengulangan bahasa maksimal 4 best pair. Jika lebih dari 4 best pair, maka cari primer yang lain. Berikutnya, konten GC. Yaitu, 45-55% atau 45-60%. Konten GC itu adalah jumlah keseluruhan G atau C pada primer. Selanjutnya, no self-dimer. No hair paint. Dan terakhir, no cross-dimer. Yang ketiga, akan membahas langkah-langkah desain primer. Halo, saya Hezana Rizka akan menjelaskan mengenai cara desain primer menggunakan aplikasi yang disediakan oleh web IDT DNA atau Integrated DNA Technologies. Sebelumnya, kami akan menjelaskan fungsi tools. Yang pertama, ada pre-design keyPCR Assays. Nah, pre-design keyPCR Assays ini berfungsi untuk mendeteksi ekspresi gen dengan prime time pre-design keyPCR Assays. Untuk menentukan penggunaan primernya, yaitu, Ada PROC-BASE atau INTERCALATE DI-BASE untuk analisa transkriptoma dari manusia dan tikus. Dari referensi Gain Assays, terdapat tiga nih teman-teman, yaitu ada RAID, MAUSE, dan HUMAN. Nah, di sini kita pilih HUMAN ya. Lalu, pada bagian reference sequence atau yang disingkat dengan REFSEC, Kalian bisa masukkan accession number yang kalian inginkan. Di sini, kami menggunakan accession number NM, Garis bawah 0 0 0 9 4 2. Kemudian, klik search. Pada di bawah ini, akan muncul dua rekomendasi primer yang bisa digunakan. Alat akan otomatis memberikan saran yang terbaik untuk primer yang kita butuhkan dari sequence berikut. Kemudian, kita bisa klik add to order. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan kuantitinya dan melakukan pembayaran ya teman-teman. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin mendeteksi, membeli dengan banyak primer, Kalian bisa menggunakan aplikasi PrimePie Multiplex Dye Selection Tool. Alat ini membantu untuk memilih kombinasi warna yang kompatibel dengan instrumen QPCR yang kita punya. Seperti itu. Pada kasus ini, kita menggunakan alat Biora CFX96 System. Pada Biora CFX96 System, terdapat 4 SC atau 4 warna. Yaitu FEM, SUN554 atau HEX555 atau TET539, ini yang paling terbaru. Lalu MOX608 atau TEXASRETE X617 atau CY5. Selanjutnya, kita melakukan pencet continue. Pada halaman ini, kita bisa memilih essay apa yang spesifik ingin kita cari untuk sekuens tertentu. Essay 1 bisa dilihat skalanya mau berapa. Lalu, ini memilih zat warnanya. Lalu kita bisa masukkan sekuens pada di sini ya. Begitu pula dengan sekuensi essay 2, essay 3, dan essay 4. Masing-masing essay spesifik untuk menentukan sekuens tertentu yang kita inginkan. Pada Prime Quest Tool, kita bisa memasukkan 3 sekuens secara manual atau otomatis menggunakan genbank atau session number dan upload sekuens dalam Excel file. Pada kali ini, kita akan menggunakan sekuens dengan genbank atau session number. Sebelumnya, kita harus mengetahui session number apa yang ingin kita cari. Kita dapat mencari essay number dengan menggunakan National Center for Biotechnology Information. Pilih nukleotida. Dan kami akan menggunakan sekuens dari rubella. Lakukan percarian pada NCBI. Kita memilih rubella virus Komplet Genome. Dapat dipilih yang ini. Lalu masukkan session number. Di sini ada tulisan session number atau bisa juga reference sequence. Kita copy dan masukkan ke dalam NCBI ID. Kita get sequence dan tunggu loading sebentar. Setelah masuk get sequence lengkap seperti ini. Kita dapat memilih desain apa yang kita inginkan. Terdapat tiga desain yaitu PCR, QPCR dan probe. Serta QPCR dengan primer intercal thin dice. Kita pilih QPCR untuk probe dahulu. Di sini alat otomatis primer melakukan analisa terhadap susunan sekuens dengan mendapatkan hasil primer yang baik. Terdapat lima pilihan primer yang bisa kita pilih. Alat sudah memuat analisa terhadap panjang sekuens. Ini ada TM dan kadar G dan C dari sekuens yang kita dapat. Jadi alat otomatis primer ini sudah memberikan pilihan primer yang terbaik untuk kita beli. Selanjutnya untuk mendapatkan analisis lebih lanjut, kita bisa klik view a side detail. Pada primer ini, warna hijau adalah forward. Warna oranye adalah probe. Warna merah adalah reverse. Dan primer ini terletak pada sekuens urutan 5.501 sampai 5.601. Back to result. Selanjutnya, bila ingin mengorder, pilih primer yang sesuai dengan kebutuhan. Add to order. Dan juga di sini kita bisa memilih jenisnya mau seperti apa. Kali ini kita pilih forward and reverse primer, lalu pilih oligos in tube, lalu pilih outside set 1. Klik add to chart. Selanjutnya akan diarahkan ke shopping chart. Nah, di sini terlihat primer sudah masuk ke dalam keranjang. Di sini juga bisa terlihat jumlah yang harus dibayar, dan juga bila Anda memiliki promo kode, bisa dimasukkan. Lalu di check out. Happy shopping semuanya! Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. See you in the next video. And bye!